Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sejarah lembaran agama Islam, setiap abad kita akan menemukan toko besar yang mendapatkan status mujadid, ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali, dan mendapat julukan hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama, yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Awliya, serta Gautsul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik, melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat Muslim, namanya sangat populer, dijadikan sarana wushuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan, di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di Barat dan Timur yang sangat menaruh hormat kepadanya, karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat Muslim, hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Abu Soli Sayyidi Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, bin Abi Solih Musa bin Abu Abdullah Al-Jili bin Yahya Az-Zahid, bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Sheikh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Sayyidina Hassan cucu Rasulullah, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, kakeknya adalah Abi Abdillah Al-Sumai yang berasal dari daerah Jilan, Persia atau Iran dan populer dengan karomah dan kemuliaannya. Adapun ibundanya adalah seorang ibu yang istimewa, yaitu Fatimah binti Abi Abdillah Al-Sumai, ibundanya juga memiliki karomah dan kemuliaan keturunan Sayyidina Hussein. Jauh sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya bermimpi bertemu Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali, dalam mimpi itu, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Solih, Allah SWT akan memberi amanah seorang anak laki-laki, yang kelak akan mendapat pangkat tinggi dalam kewalian, sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan. Abu Solih wafat saat putranya masih teramat muda, sehingga Syekh Abdul Qadir diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Syekh Abdul Qadir lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah, atau 1051 Masehi, di daerah Al-Jil atau disebut juga Jailan dan Kilan, kini termasuk wilayah Iran. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal, Etta Mimi, pada tahun 488 Hijriah. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah, Bagdad. Sang Imam Al-Ghazali, ternyata lebih memilih uzlah atau mengasingkan diri, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Di daerah itu beliau melewati masa kecilnya sampai usia 18 tahun, kemudian pergi ke Bagdad. Pada tahun 488 Hijriah sampai masa akhir hayatnya, Syekh Abdul Qadir berperawakan kurus, tingginya sedang, berdada bidang dengan janggut lebat dan panjang. Warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bersambung, suaranya keras dan lantang, mudah bergaul, punya derajat mulia dan ilmu pengetahuan luas. Binar Mata Syekh Abdul Qadir terpancar dalam lingkungan yang terkenal dengan ilmu pengetahuannya, serta didukum dengan berbagai karomah, ayahandanya adalah salah seorang tokoh ulama jilan. Sedangkan Ibundanya yang juga dikenal dengan karomahnya, adalah putri dari Abdullah Al-Sumai, seorang ahli makrifat, ahli ibadah dan suhud, maka bersemila nuansa keilmuan, fikih, hakikat dan makrifat di dalam dirinya. Ibunda Syekh Abdul Qadir bercerita, semenjak aku melahirkan anakku itu, ia tidak pernah menetek pada siang bulan Ramadan, suatu kali, lantaran hari berawan, orang-orang tidak bisa melihat bulan sabit, guna menentukan telah masuknya bulan Ramadan. Lalu mereka mendatangiku dan bertanya tentang Abdul Qadir, karena mereka tahu, bahwa anakku itu tidak pernah menetek di siang bulan Ramadan, aku katakan kepada mereka bahwa Abdul Qadir siang itu tidak menetek. Maka mereka pun tahu bahwa hari itu adalah awal Ramadan, sejak itu, beliau menjadi terkenal sebagai keturunan orang-orang terhormat atau mulia, yang salah satu tandanya adalah beliau tidak mau menetek kepada ibunya pada siang bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir bercerita, ketika masih kecil, setiap hari aku dikunjungi seorang malaikat dalam bentuk seorang pemuda tampan, dia berjalan bersamaku dari rumah kami ke sekolah, dan membuat anak-anak di dalam kelas memberiku tempat di barisan pertama. Dia tinggal bersamaku sepanjang hari, dan kemudian membawaku pulang ke rumah, dalam sehari, aku belajar lebih banyak daripada pelajar-pelajar yang lain, belajar dalam satu minggu. Aku tidak tahu siapa dia, suatu hari aku bertanya kepadanya, dan dia berkata, aku salah satu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengirim dan memerintahkanku selama engkau belajar. Dalam kesempatan yang lain, Syekh Abdul Qadir al-Jailani bercerita, setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temanku, aku selalu mendengar bisikan, jangan bermain, tetapi datanglah kepadaku wahai hamba yang dirahmati. Karena takut, aku berlari ke dalam pelukan ibu, kini, meskipun aku beribadah dan berholwat dengan husyuk, aku tak pernah bisa mendengar suara itu sejelas dulu. Suatu hari, malam Idul Adha, aku pergi ke ladang kami untuk menggarap tanah, selama aku berjalan di belakang lembu jantan, dia memalingkan kepalanya dan melihatku, seraya berkata, engkau tidak diciptakan untuk ini. Aku sangat ketakutan dan berlari ke rumah, dan memanjat ke atap rumah petak bertingkat, ketika mengintai keluar, aku melihat para jamaah haji berkumpul di padang Arafah tepat di depanku. Aku pergi ke ibuku, yang waktu itu sudah janda, dan meminta kepadanya. Kirimlah aku ke jalan kebenaran, berilah aku izin untuk pergi ke Bagdad, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama dengan orang bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibuku bertanya kepadaku, apa alasan untuk permintaan yang tiba-tiba tersebut? Aku mengatakan kepadanya apa yang terjadi pada diriku. Dia menangis, tetapi mengeluarkan 80 batang emas, semua adalah warisan ayahku, dia menyisakan 40 untuk saudara laki-lakiku, 40 batang lainnya, dia jahit ke bagian ketiak mantelku. Kemudian dia mengizinkan diriku untuk meninggalkan dirinya, tetapi sebelum ibuku membiarkan aku pergi, beliau meminta diriku berjanji kepadanya, bahwa aku akan berkata benar dan menjadi orang yang jujur, apapun yang terjadi. Ibu melepaskan kepergianku dengan kata-kata, mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu anakku. Aku memisahkan diriku dari orang yang paling mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir. Aku bergabung dengan sebuah kafilah kecil yang sedang pergi ke Bagdad ketika telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan berjumlah 60 orang dengan menunggang kuda menyerang kami. Mereka mengambil semuanya yang setiap orang miliki. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, Anak muda, harta apa yang kamu miliki? Aku menceritakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 batang emas. Dia bertanya, di mana? Aku mengatakan, di bawah lenganku. Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri. Perampok lainnya datang dan bertanya hal yang sama, dan aku berkata hal yang sebenarnya, mereka meninggalkanku sendirian dan melaporkan kepada pemimpin mereka. Lalu pemimpin perampok memanggilku ke tempat di mana mereka sedang membagi hasil rampasan. Dia bertanya, Apakah aku memiliki sesuatu barang berharga? Aku mengatakan kepadanya, bahwa aku memiliki 40 batang emas yang dijahit di mantelku di bawah ketiak. Dia mengambil mantelku, merobek bagian lengan mantel dan menemukan emas tersebut. Kemudian dengan rasa takjub, dia menanyaiku, Ketika uangmu telah aman, apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami, bahwa kamu memiliki emas, dan di mana disembunyikan. Aku menjawab, aku harus mengatakan sebenarnya dalam keadaan apapun, sebagaimana telah kujanjikan kepada ibuku. Ketika pemimpin perampok mendengar hal itu, dia menitikan air mata dan berkata, Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh, apa yang terjadi padaku. Dan anak buahnya memandangnya sambil berkata, Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa, sekarang juga menjadi pemimpin dalam penyesalan. Semua enam puluh orang memegang tanganku dan menyatakan menyesal, serta mengubah jalan hidup mereka. Ke enam puluh orang itu adalah, orang yang pertama memegang tanganku dan mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosa mereka. Ketika Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Bagdad, beliau berusia delapan belas tahun, ketika beliau mencapai pintu gerbang kota, Nabi Hidir alaihi salam muncul dan menghalanginya untuk memasuki pintu gerbang kota. Nabi Hidir berkata kepadanya bahwa hal itu adalah perintah Allah, untuk tidak memasuki kota Bagdad selama tujuh tahun yang akan datang. Nabi Hidir alaihi salam membawanya ke sebuah reruntuhan di gurun pasir dan berkata, tinggallah di sini dan jangan meninggalkan tempat ini. Sheikh Abdul Qadir tinggal di sana selama tiga tahun. Setiap tahun, Nabi Hidir akan muncul kepadanya dan berkata kepadanya di mana beliau harus tinggal. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita mengenai masa tiga tahun yang dialaminya. Selama menetap di padang pasir di luar Bagdad, Semua yang kulihat hanyalah keindahan dunia, semuanya menggodaku. Namun, Allah melindungiku dari godaannya, setan yang muncul dalam berbagai paras dan rupa, terus mendatangiku, menggoda, mengusik, bahkan menyerangku. Allah selalu menjadikanku sebagai pemenang. Hawa nafsuku pun datang setiap hari, dengan paras dan rupa diriku sendiri, memohon agar aku sudi menjadi sahabatnya. Ketika ku tolak, ia menyerangku. Allah menjadikanku sebagai pemenang, dalam peperangan tanpa henti itu. Aku berhasil menjadikannya sebagai tawananku selama bertahun-tahun, dan memaksanya tinggal di bangunan tua di padang pasir itu. Selama beberapa tahun aku hanya makan rumputan, dan akar-akaran yang dapat ku temukan, selama itu pula aku tak pernah minum. Tahun berikutnya aku hanya minum tanpa makan apa-apa. Dan tahun berikutnya aku tak makan, tak minum, bahkan tak tidur. Aku tinggal di bangunan tua istana Raja-Raja Persia di Kark. Aku berjalan bertelanjang kaki di atas duri-duri padang pasir, dan tak merasakan apa-apa. Aku terus berjalan. Setiap kali ku lihat tebing, aku merasa mendakinya. Tak sedikitpun ku berikan kesempatan kepada hawa nafsuku untuk beristirahat atau merasa nyaman. Pada akhir tahun ketujuh, pada suatu malam, aku mendengar satu suara menyeru. Hai Abdul Qadir, kini kau dapat memasuki Bagdad. Akhirnya ku masuki kota Bagdad dan tinggal beberapa hari. Namun, aku tak tahan menyaksikan kemaksiatan, kesesatan dan kelicikan yang merajalela di kota itu. Agar terhindar dari pengaruh buruknya, aku pergi meninggalkan Bagdad dengan hanya membawa Al-Quran. Namun, ketika tiba di gerbang kota itu untuk kembali menyendiri di padang sahara, ku dengar satu suara berbisik, kemana kau akan pergi, kembalilah, kau harus menolong masyarakat. Kenapa harus ku pedulikan orang-orang bobrok itu? Aku harus melindungi imanku, seru ku lantang. Kembalilah dan jangan khawatirkan imanmu, bisikan suara itu terdengar lagi, tak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu. Aku tak dapat melihat siapa gerangan yang berbicara itu. Kemudian sesuatu terjadi atas diriku, entah apa yang mendorongku. Tiba-tiba aku bertafakur, seharian aku berdoa kepada Allah semoga dia berkenan membuka tabir dariku, sehingga mengetahui apa yang harus aku lakukan. Hari berikutnya, ketika aku mengembara di pinggiran kota Bagdad, di sekitar Muzafariyah, seorang lelaki yang tak pernah ku kenal sebelumnya, membuka pintu rumahnya dan memanggilku, Hai Abdul Qadir. Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia berkata, Katakan padaku apa yang kau minta kepada Allah, apa yang kau doakan kemarin. Aku diam terpaku, tak dapat ku temukan jawabannya, orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras sehingga debu-debu berterbangan dan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pergi sambil bertanya-tanya apa yang ku pinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah tadi tak dapat ku temukan. Begitupun orang itu, rasa takut menyelubungiku. Pikirku, ia tentu orang yang dekat dengan Allah. Kelak, aku mengetahui bahwa orang itu adalah Syaih Hamad Ad-Dabas, yang kemudian menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin, di tengah guyuran hujan deras, tangan gaib menuntun Syaih Abdul Qadir Al-Jailani ke padepokan tasawuf milik Syaih Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Pimpinan padepokan itu mengetahui kedatangan Syaih Abdul Qadir Al-Jailani melalui ilham. Syaih Hamad memerintah agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syaih Abdul Qadir Al-Jailani dilanda kantuk yang hebat dan langsung tertidur lelap. Dalam tidurnya beliau berhadats besar sehingga beliau pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci kembali beliau tertidur dan berhadats lagi, hingga tujuh kali dalam semalam, tujuh kali beliau mandi dan berwudu dengan air yang nyaris membekukan tubuh. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka dan beliau pun masuk ke dalamnya. Syaih Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh sukacita, Syaih Hamad memeluk beliau dan berkata, Anakku, Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami. Esok, engkau lah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini. Syaih Hamad menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syaih Hamad itulah beliau bersumpah dan memasuki jalan tarikah. Mengenai hal ini, Syaih Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, Aku belajar kepada banyak guru di Bagdad. Namun, setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syaih Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama lain mengenai akidah, hadis, fikih, dan lain-lain. Setiap kali aku pulang kepada pokan, ia selalu bertanya, kemana saja kau selama kepergianmu? Kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh. Akal, serta jiwa dan tak sedikitpun yang kami sisakan untukmu. Di saat yang lain ia berkata, Demi Allah, dari mana saja kau, adakah orang lain di sini yang lebih tahu atau alim daripada engkau? Murid-muridnya mengusikku dengan mengatakan, kau adalah ahli fikih, mahir menulis dan ahli ilmu. Mengapa kau tidak keluar saja dari sini? Syaih Hamad menegur dan menenangkan mereka, sungguh memalukan, aku bersumpah, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya, Syaih Abdul Qadir Al-Jailani, dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani, kedudukannya seperti batu sebesar gunung. Syaih Abdul Qadir memahami, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin dan muslimah, lantas dengan keseriusan dan kesungguhan, berangkatlah beliau menuntut ilmu ke para tokoh ulama yang selalu membimbingnya. Beliau memulai masa pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran kepada Abu Al-Wafa bin Aqil Al-Hambali, Abu Al-Hitab Mahfuz Al-Kalwadani Al-Hambali dan masih banyak lagi yang lainnya, sampai fasih dalam pembacaannya. Beliau belajar hadis dari para ulama ahli hadis di zamannya, seperti Abu Galib Muhammad bin Hasan Al-Balaqilani dan yang lainnya. Beliau juga belajar ilmu fikih dari para fukaha yang masyur di zamannya, seperti Abu Said Al-Muharimi. Selanjutnya beliau belajar ilmu bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrizi. Akhirnya, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, ilmu syariat, tarekat, bahasa dan sastra, sehingga beliau menjadi pemimpin dan guru besar mashab Hambali. Allah SWT memberikan hikmah dengan perantaraan lisannya, yang memberikan wejangan dalam berbagai majelisnya. Walaupun Sheikh Abdul Qadir belajar sufi kepada Sheikh Hamad Ad-Dabas, tapi yang memberikan jubah darwis, simbol dari jubah Rasulullah, adalah Abu Sa'ad Al-Mubarak bin Ali Al-Muharimi. Ulama terbesar pada zamannya di Bagdad, pemilik madrasah di Babu Lijas, yang kemudian diserahkan kepada Sheikh Abdul Qadir. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Insya Allah akan kami sambung dalam episode yang kedua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalam. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.